Di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa puluhan tahun tak ada jembatan warga dari dua desa di kejamatan Kadu Pandak, Kabupaten Cianjur, terpaksa menyeberangi sungai Cibuni dengan menggunakan rakit dari bambu. Meski sering memakan korban saat banjir, warga tetap menyeberangi sungai tersebut. Beginilah aktivitas warga Cidadak, desa Sukakerta, kejamatan Kadu Pandak, Kabupaten Cianjur. Setiap hari, sudah puluhan tahun, warga harus menyeberangi sungai Cibuni sepanjang 100 meter dengan menggunakan rakit bambu. Selain warga, para pelajar juga menyeberangi sungai ini secara bergantian karena hanya ada satu rakit untuk menuju ke sekolah. Jika air sungai ini meluap dan banjir, warga terpaksa memutar mencari jalan alternatif yang jaraknya mencapai puluhan kilometer. Menurut warga, sungai Cibuni sering memakan korban jiwa. Dua warga tewas saat menyeberangi sungai dengan kondisi air sedang meluap. Tidak ada jalan lain menuju kejamatan Cijati. Menurut warga, jalur ini akses satu-satunya. Sama bapak menyeberangkan di sini, sering terjadi kecelakaan enggak, Pak? Sering. Motor paling, jalni, hanyut. Pernah ada korban jiwa enggak, Pak? Ada. Berapa orang, Pak? Kira-kira dua orang. Untuk jeberang kali ini untuk sekolah? 50 lebih. Ada 50 lebih? Ya. Setiap hari ada yang lewat sini? Ya, setiap hari. Nah, ini kan sering banjir mungkin ya? Ya. Kalau banjir misalkan sungai ini, adik sekolah enggak? Enggak, kadang-kadang sekolah kan. Sungai Cibuni menghubungkan desa Sukakerta kejamatan Kadu Pandak dengan desa Bojonglarang kejamatan Cijati. Warga berharap pemerintah Kabupaten Cianjur segera membangun jembatan di wilayah tersebut agar mempermudah mereka beraktivitas dan menghindari korban jiwa. Heristel One, Bandung TV.